Keresa pembunuh RA, bocah kelas 6 sekolah dasar yang ditemukan tewas di kontrakan depan rumahnya akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Binjai, Sumatera Utara setelah buron selama satu minggu. Polisi akhirnya menangkap A, tersangka pembunuh RA, bocah kelas 6 sekolah dasar yang jenazahnya ditemukan di dalam kamar mandi sebuah kontrakan. Tersangka ditangkap kepolisian Polres Karawang di Binjai, Sumatera Utara dan tiba di stasiun kereta api Karawang dengan menggunakan kereta api. Sebelum kabur ke Binjai, pelaku sempat mampir ke rumah keluarganya yang ada di Jakarta. Setelah sempat buron selama satu minggu, polisi pun mengetahui lokasi persembunyian A. Polisi mendapat informasi keberadaan Antoni dari temannya berinisial DI yang merupakan tukang ojek. Kapolres Karawang AKBP Selamat Waloya mengatakan, dari pemeriksaan awal pelaku mengakui telah membunuh RA di rumah kontrakan yang ia sewa. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan dan menunggu hasil autopsi untuk mencari kemungkinan adanya tindak pidana lain. Tim penyidik yang dibentuk mendapatkan informasi-informasi yang kemudian ditindaklanjuti. Dan menurut keterangan sementara, dari tersangka bahwa pelaku ini setelah melakukan perbuatannya pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 di TKP, kemudian dibantu oleh salah seorang temannya yang saat ini juga sudah kita amankan. Sebelumnya RA ditemukan tewas mengenaskan di rumah kontrakan milik orang tuanya yang disewa A. Lokasi rumah kontrakan itu berada persis di depan rumah orang tua korban. Jinasa korban ditemukan dalam keadaan ditutup karpet dan kasur. Diduga pelaku memperkosa korban sebelum akhirnya membunuhnya. Akibat perbuatannya itu, Antoni diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun.